Setiap PPDB sekolah swasta di Kota Batam selalu kekurangan pendaftar. Untuk sekolah swasta seperti SMA Kartini hingga hari ini baru menerima 70% dari daya tampung mereka. Untuk itu pemerintah harus tegas agar tidak membuat kebijakan double shift dan kelas online jika kuota sekolah negeri telah terpenuhi. SMA swasta Kartini Kota Batam pada PPDB tahun ini baru menerima 100 peserta didik baru dari daya tampung yang tersedia 160 anak. Meski sekolah swasta mendapat keringanan untuk membuka pendaftaran lebih awal, sekolah ini masih menerima calon siswa baru hingga kuota terpenuhi. Menyikapi sulitnya sekolah swasta dalam mendapatkan murid baru setiap PPDB, Kepala Sekolah SMA Swasta Kartini meminta pemerintah untuk hadir memberikan solusi. Jika daya tampung sekolah negeri sudah penuh, indahnya tidak ada kebijakan membuat double shift belajar atau kelas online. Sebagai orang tua tentu saya mempertikirkan apakah dengan online itu anak-anak akan mendapatkan hal yang maksimal. Tentu saya tidak. Sentuhan guru di kelas itu sangat diperlukan dan pentingkan. Kenapa? Banyak sisi-sisi nilai-nilai yang didapatkan anak itu dengan cara bergerakkan dengan gurunya di dalam kelas. Dia harus bersulasi dengan teman-temannya, kemudian bersulasi dengan lain-lain itu sangat penting. Tapi kalau masih masalah online seperti sekarang ini, salah saya itu bukan solusi terbaik untuk saya. Apa solusi terbaik untuk saya? Daripada kita melesanakan di negeri masih ada sekolah online, kenapa tidak? Ini kita berbagi dengan sekolah-sekolah swasta yang saat ini masih banyak yang belum terpenuhi cuma sesuanya. Jadi apa? Pendidikan ini menjadi tanggung jawab dalam persahabat swasta sudah banyak memberikan kontribusi. Selain terkait rencana SPP gratis di sekolah negeri, mendaknya pemerintah juga memberikan hal serupa kepada sekolah swasta. Dalam proses belajar mengajar, SMA swasta Kartini dalam satu kelas diisi 32 siswa, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan. Pedido melaporkan dari Batam.